Intro Selamat datang kembali di channel Japografis, saya doakan sehat selalu. Kali ini kita akan membuat intro goal effect di Kain Master. Pertama, buat project baru dengan rasio 16 berbanding 9. Sekarang kita pilih media untuk membuat background, kita pilih background, pilih warna hitam. Untuk durasinya kalian bisa mengatur 11 detik. Letakkan timeline di detik kosong-kosong. Sekarang kita akan memasukkan video background goal. Pilih layer, kemudian media. Kalian bisa mendownload bahan-bahan ini di link deskripsi. Sekarang kita masukkan video goal. Pilih layer goal. Kemudian screen-nya kita jadikan full. Dan juga untuk blending-nya kita jadikan screen. Letakkan timeline di sekitar 2.7. Sekarang kita akan menambahkan text. Jika kalian sudah mempunyai logo, kalian bisa menggunakannya. Kalau kalian ingin menggunakan text, kalian bisa pilih text. Kalau ingin menggunakan logo, kalian bisa pilih media. Di sini saya tidak menggunakan text, tapi menggunakan logo. Untuk logo di sini saya menggunakan 2 macam. Yang satu putih polos, dan satunya lagi warna asli. Sekarang masukkan logo warna putih. Kemudian letakkan timeline di pertengahan layar logo. Sekarang masukkan lagi logo yang kedua. Pada layar logo yang kedua, sekarang kita pilih in animation. Kemudian kita pilih fit. Hasilnya seperti ini, untuk perbuahan warna putih menjadi warna asli. Sekarang letakkan timeline di awal layar logo 1. Kita akan memasukkan video reveal. Pilih layer, media. Pilih video reveal. Pada layer reveal, screennya kita jadikan full. Untuk blendingnya kita jadikan multiplay. Letakkan kembali timeline di awal layar logo 1. Sekarang kita akan memasukkan efek gold. Pilih video efek gold. Untuk screennya kita jadikan full. Dan juga blendingnya kita jadikan multiplay. Untuk tahap finishingnya, kalian bisa mengatur efek gold. Kita pendekkan. Dan kita akan memberi efek out animation. Pilih fit. Untuk pointnya kalian bisa memberinya 1.5. Terakhir disini untuk layer video gold, masih di bagian bawah. Kita akan menaikkan di paling atas. Kita pilih setting, kemudian pilih bring to from. Sekarang kita tes hasil akhirnya. Demikian tutorial kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita nantikan tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.